Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian Kita sering mendengar Kisah Kobil dan Habil Putra Nabi Adam alaihi salam Keduanya terlibat dalam konflik yang Luar biasa Sejarah yang pilu Tapi kita sering Salah memaknai kisah keduanya Maka kita perlu Jernih akalnya dan hatinya Dan mari kita ngaji bersama Gus Bahak Agar tahu cara memahami Kisah Kobil dan Habil Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang Karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya Ada Artinya Allah memberi contoh Betapa Allah bisa ngatur supaya Fisik manusia gen ini abadi Buktinya Adam nganti seiki kan Masih kan? Pasti diantara jasad kita kan ada unsur Adam Nah ya Allah tidak suruh Apa yang ada di suarga yang rokok Allah tetap punya cara untuk bikin Apa? Nabi Buktinya cara ini Tapi melihat Nabi Adam Nanti itu sampaian kan ada bukti Allah dua cara Ngabadi ada unsur Adam Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang Tidak ada unsur Ada Ada Sampai tahu lembantah Tapi Adam Ibn Abak kan pun kabut Tetapi Adam-Adam yang sekarang sampai sampai ini Tapi ya rarau sampai turunan di Kobil Apa sih? Rarau Soalnya cek Yang cerita Ini cerita Kobil itu lahirnya di suarga Dirabek Nah Biklah Buddha Yang lahirnya di bumi Labudnya Biklah gembrot Habit lahirnya di bumi Rapati ganteng Dirabek ada iklimat Sang wayu Ngahiran suarga Jadi Kobil itu gak terima Ngaku cek ganteng Kok dintoknya Celek Maksudnya saya ingin ada cek ganteng Dintoknya cek ganteng Raterimu ya kaya Kobil Nah tapi gak pikirannya Nabi Adam ya rarau Maksudnya silang Maksudnya sedang Maksudnya elek untuk elek Kan malah musibah kan Saki anak air Maksudnya dosa Tapi eleknya double Double Misalnya keriting Untuk keriting Elek untuk elek Fikir untuk fikir kan Yang memperparah Cek ganteng Elek untuk elek Rabi Cek ganteng Saki anak Ternak apa Ucuk ucuk Elek banget Orang terima elek Elek apa Elek apa Banget Udah cerita kan Walaupun akhirnya tukaran Kobil gak terima Pas tukaran Dipisan Nabi Adam Angger sing takor Rupiah sukses Berarti Ikhtiari benar Yang mau Habil Nyembleh Wadus Singkobil Seneng buah-buah Melalui seneng Buah-buahan Ini untuk masalah Dianggap Simbole Wong-wong Singk seneng mapan Melalui ini Buah-buahan Aki-akes Cukup Gedang Setelah Sesuai Katanya Setelah Semua buah-buahan Mereka Kurban Sinten Kobil Tapi Yang melihat Teman-teman Keliru Sinten Habil Soleh Itu Penuh Daging Paham Perkara ini Korban Seperti Orang Pitik Kebedigasan Pitik Jadi Ada Sebuah Toriko Yang Ngaram Anak Buah Makan Pitik Perkara ini Buah Buah Pak Pak Koyok Sing Di Pak Ya Rebat Aku Terus Rebat Rebat Aku Terus Rebat Berarti Raksa Maksud Mangan Meletak Bulet Berlebihan Berlebihan Sebiasa Aku Keputin Fanatik Tapi Kalian Kulara Seneng Mangan Jadi Unsur Hewani Saya Kan Banyak Kulara Pati Seneng Mangan Walhasil Akhirnya Kobil Korban Nggak Diterima Habil Diterima Terus Semenjak Itu Juga Akhirnya Walhasil Kobil Mati Habil Jadi Makanya Konflik Tertua Mental Membunuh Mental Tertua Pertama Peradaban Manusia Dibangun Rebutan Weng Weng Dan Saling Membunuh Ini Untuk Sekarang Tradisi Terlama Tradisi Terlama Manu Siak Musi Bentuk Podo Islam Irak Bentuk Bentuk Tradisi Terlama Terlambat Tradisi Terlambat Biasa Jadi Biasa Biasa Sekarang Kejadian Tadi Ada Ada Kelemah Kesannya Allah Itu Butuh Kita Kasih Wadah Kita Bisa Sholat Yang Hidayat Pengeran Yang Danya Pengeran Koko Yang Rasul Zakat Danya Sopo Terlambat Terlambat Dianggap Tasawwub Karena Tasawwub Ini Yang Benar-benar Lillahi Rabbil Alamin Tapi Fekih Juga Baik Karena Uang Kan Seneng Giyar Aku Alhamdulillah Berzakat Aku Alhamdulillah Berzakat Itu kan Jelas Aku Rasul Pelaku Alhamdulillah Kersan Bahasa Paling Tidak Jelas Tapi Aku Alhamdulillah Bersolat Pamer Aku Bersolat Tapi Aku Kabe Kersan Allah Kersan Allah Merah Apaan Ini Jelas Tapi Itu Apel Aku Alhamdulillah Bersolat Bahasa Agak Jelas Juga Bahasa Tapi Seben Ini Ini This CherACE Juga Ha Sh Terima kasih.